Pertanyaan Amalan apa yang diajarkan oleh syariat Islam Agar seseorang dapat terhindar dari gangguan sihir? Jawabannya Salah satu cara terampuh Agar seseorang terhindar dari bahaya sihir adalah Membentengi diri dengan berbagai macam zikir Doa dan ta'awud Yang diajarkan oleh syariat Islam Di antaranya Satu Membaca ayat kursi sebelum tidur Dan setiap kali selesai salam dari salat fardu Setelah membaca zikir-zikir lainnya yang disyariatkan Dua Membaca surat Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas Setiap kali selesai salat fardu Serta membacanya tiga kali di awal pagi selepas salat subuh Dan di awal malam setelah selesai salat maghrib Tiga Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari Yaitu Hingga selesai Empat Memperbanyak doa Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna Dari kejelekan dan keburukan apa saja yang dia ciptakan Doa ini dibaca di malam dan di siang hari Dan ketika berada di suatu tempat Baik di tengah kota Di padang pasir Di udara Ataupun di lautan Lima Membaca doa berikut tiga kali Di pagi hari dan di awal malam Yaitu Bismillah Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak akan berbahaya sesuatu apapun Baik di bumi maupun di langit Dan dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Saudaraku Doa-doa dan adhkar ini merupakan sebab terbesar Agar seseorang terhindar dari kejahatan sihir dan hal-hal lainnya Bagi mereka Yang senantiasa konsisten menjaganya dengan keikhlasan Keimanan Ketakuan kepada Allah Dan pasrah kepadanya Serta hati yang menerima akan makna dan kandungan dari kalimat-kalimat tersebut Doa-doa dan adhkar ini juga Merupakan salah satu sebab terbesar Yang dapat menyembuhkan seseorang dari gangguan sihir bi'idhnillah Bila disertai dengan banyak berdoa Dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar penyakitnya disembuhkan Dan gangguan sihirnya diangkat dari dirinya Wallahu'a'lam